Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Jumpa lagi Di channelnya Cak Rokh Victoria Saya doakan Semoga teman-teman dimana saja Berada senantiasa diberikan Kesehatan dimurahkan rezekinya Dan bila mana teman-teman punya Khajat apapun segera dikabulkan Khajatnya Baik teman-teman semuanya dimana saja Anda berada di hari ini kita akan Belajar membuat Rangkaian daun bersusun Oleh karena itu Silahkan tonton sampai selesai Dan jangan di skip Agar teman-teman semuanya Faham dari Tutorial belajar merangkai Daun bersusun saat ini Ada pun bahan dan alat-alatnya Adalah sebagai berikut Daun sirikading Daun andong Daun kunyit Daun andong merah Palem kering Pelepah pisang Kresek hitam Vas bunga Dan gunting Baik teman-teman semuanya Dimana saja Anda berada Di awal saya membuat Rangkaian daun bersusun ini Yang pertama saya Menggunting daun sirikading Yang ukurannya lebar Kemudian saya gunting Bergeriki Dengan bentuk Cekung Dengan bentuk cekung Kemudian saya rangkaikan di Pelepah pisang Biasanya saya pakai Busa air Untuk kali ini Saya memakai Pelepah pisang Atau pohon pisang Yang saya Masukkan pada kresek hitam Dan Saya merangkaikan beberapa Daun-daun sirikading Di Media Atau di Vas Di Pelepah pisang Pada bagian bawah Pada vas bagian bawah Atau pot bagian bawah Ini saya rangkaikan Beberapa Daun-daun sirikading Yang sudah saya bentuk Dan untuk berikutnya Saya Tambahkan Daun-daun sirikading Di Sekeliling Pada bagian Pot atau vas Bunga pada bagian bawah Ini saya bentuk Melingkar Pada bentuk Melingkar Ini Untuk membuat rangkaiannya Tanpa bunga Sama sekali Saya Memang Untuk kali ini Saya Merangkaikan Daun-daun Bunga saja Silahkan teman-teman Untuk Memahaminya Ditonton Sampai selesai Jangan Disekip Agar teman-teman Paham Kita Belajar Merangkai daun Bersama-sama Cak Rofik Tutorial Untuk berikutnya Saya Merangkaikan Daun Atau bunga Andong Andong Merah Saya Rangkaikan Bagian Tengah Selanjutnya Saya Menambahkan Daun Siri Gading Karena Ini Saya Rasa Masih Kurang Saya Tambahkan Daun Siri Gading Yang Sudah Saya Gunting Teman-teman Semuanya Perlu diketahui Bahwasannya Saya Dalam Merangkai Daun-daun Ini Saya Menggunakan Pelepak pisang Untuk itu Apabila Mau menancapkannya Saya Tusuk dulu Pelepak pisangnya Saya tusuk dulu Untuk Untuk Berikutnya Saya Tancapkan Bunga Atau Daun Andong Merah Di Posisi Tengah Untuk Berikutnya Saya Tambahkan Lagi Daun Maaf Daun Siri Gading Pokoknya Di Bagian Vas Bunga Bagian Bawah Ini Saya Rangkaikan Daun-daun Siri Gading Menyeluruh Secara Menyeluruh Bentuk Melingkar Untuk Tengah-tengah Bagian Tengahnya Saya Kasih Daun Andong Merah Daun Andong Merah Ini Ukurannya Kecil Sekali Bentuk Daun Kecil Dan Apabila Terkena Matahari Itu Warnanya Merah Namun Apabila Kurang Sinar Matahari Itu Juga Menjadi Hijau Tergantung Kita Menanamnya Kalau yang Saya Miliki Ini Tidak Terlalu Merah Karena Saya Tanam Di Tempat Yang Terduh Baik Teman-teman Semuanya Untuk Berikutnya Saya Mulai Merangkaikan Pada Vas Bunga Yang Satunya Atau Yang Kedua Di Bagian Atas Saya Rangkaikan Beberapa Daun Daun Andong Ini Daun Daun Andong Far Memang Tiap Daerah Itu Beda Cara Beda Namanya Tiap Daerah Tiap Daerah Itu Beda Namanya Saya Rangkaikan Daun Daun Andong Di Bagian Vas Yang Atas Ini Saya Rangkaikan Daun Daun Andong Di Bagian Kanan Pada Bagian Kanan Saya Rangkaikan Daun Daun Andong Di Bagian Kanan Sesuai Dengan Keinginan Kita Bebas Pokoknya Yang Penting Bentuknya Bagus Sesuai Dengan Selera Kita Masing Masing Dalam Membuat Karya Apapun Gak Ada Salahnya Pokoknya Kita Berkeriasi Aja Berikutnya Saya Rangkaikan Daun Kunyit Teman-teman Ini adalah Daun Kunyit Saya Bentuk Melingkar Saya Tusukkan Pada Pangkalnya Dengan Pangkalnya Saya Tusukkan Pada Daun Tengah-tengah Agak Ke Atas Saya Bentuk Melingkar Kemudian Saya Rangkaikan Di Posisi Depan Dan Juga Tanan Saya Rangkaikan Tiga Atau Empat Juga Boleh Terserah Ini Dirangkaikan Pada Posisi Depan Kiri Maksud Saya Depan Agak Kiri Teman-teman Semuanya Untuk Membuat Rangkaian Bunga Sebenarnya Mudah Sekali Ini Asalkan Kita Sabar Teraten Dengan Penuh Kegembiraan Dengan Hati Yang Suka Cita Penuh Kegembiraan Riang Gembira Karena Dengan Hati Yang Suka Cita Riang Gembira Kita Akan Bisa Menciptakan Suatu Rangkaian Rangkaian Bentuk Karangan Bunga Atau Karangan Daun Yang Indah Sesuai Dengan Harapan Kita Teman-teman Semuanya Sekalipun Daun Daun Saja Kalau Kita Mahir Dalam Membuat Rangkaian Kalau Kita Betul-betul Pandai Merangkai Daun Tersebut Maka Bentuknya Itu Akan Bisa Bagus Sekali Jangan Dianggap Daun Tidak Bisa Dirangkai Bisa Kita Membuat Rangkaian Misalkan Kita Waktu Mendekor Seumumnya Kita Mendekor Tanpa Bunga Pun Itu Bisa Hanya Daun Daun Saja Semuanya Tergantung Orangnya Bisa Mengaplikasikan Apa Enggak Bisa Merangkai Enggak Bisa Menyusun Enggak Semuanya Tergantung Orangnya Mau Diapakan Daun Daun Yang Kita Miliki Ini Teman Teman Semuanya Dimana Saja Anda Berada Untuk Berikutnya Saya Merangkai Daun Daun Andong Far Biasanya Saya Menyebutnya Daun Andong Gitu Aja Memang Bermacam Macam Daerah Cara Menyebutkannya Teman Teman Semuanya Untuk Menancapkan Daun Daun Ini Sebelum Saya Tancapkan Saya Menancapkan Dulu Ujung Gunting Agar Mudah Kita Menancapkan Daun Karena Pelepah Pisang Ini Keras Terus Atas Maka Darah Itu Sebelum Kita Menancapkan Daun Atau Merangkai Daun Saya Tancapkan Dulu Ujung Gunting Pada Pelepah Pisang Dan Bila Mana Kita Kehabisan Busa Air Biasanya Gitu Saya Kalau Saya Mendekor Kehabisan Busa Air Itu Saya Pakai Pohon Pisang Atau Pelepah Pisang Selain Meminit Airnya Pun Juga Banyak Karena Untuk Meminit Dari Anggaran Untuk Mendekor Dalam Rangkaian Bunga Tersebut Saya Memakai Pelepah Pisang Teman Teman Saya Lebih Suka Pakai Pelepah Pisang Karena Bisa Meminit Dari Anggaran Yang Kita Gunakan Teman Teman Pintah Bunga Dalam Membuat Rangkaian Bunga Atau Rangkaian Daun Sangat Mudah Sekali Sudah Berkali-kali Saya Katakan Cara Untuk Mendapatkan Dari Hasil Rangkaian Bunga Ini Harus Dengan Beberapa Indikator Indikator Yang Yang Kita Siapkan Yang Pertama Yaitu Bahan-Bahan Dari Merangkai Kemudian Alat-alatnya Baik Gunting Maupun Lain-lainnya Tali Rafia Staples Misalkan Tusuk Sate Dan Lain-lainnya Dan Untuk Bahan-Bahan Harus Terpenuhi Juga Serta Kita Dalam Memilih Bahan Yang Akan Kita Rangkai Bunga Maupun Daun-daunnya Teman-teman Bunga Untuk Berikutnya Saya Mengikatkan Tusuk Sate Pada Ujung Palem Kering Ini Yang Sudah Saya Gunting Ini Tujuan Nya Untuk Menencapkan Dari Palem Kering Pada Ujung Ini Tujuannya Adalah Sebagai Variasi Dalam Membuat Rangkaian Daun Ini Ini Adalah Maksudnya Untuk Menghubungkan Dari Rangkaian Yang Bawah Dengan Rangkaian Daun Yang Di Atasnya Untuk Memberikan Variasinya Ini Bebas Sesuai Dengan Keinginan Kita Kita Kasih Apa Kasih Apa Juga Bisa Kemudian Saya Tambahkan Lagi Palem Kipas Ya Teman Teman Nah Ini Palem Kipas Yang Awalnya Diameternya Sekitar Satu Meter Kemudian Saya Bentuk Gunting Seperti Love Ini Bentuk Love Atau Daun Waru Baik Teman Teman Semuanya Untuk Membuat Rangkaian Daun Sudah Selesai Terima Kasih Semoga Bermanfaat Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye